Intro Rumah tidak layak huni di desa baru jalan rambungan Gang Usaha Dusun 1 Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tak kunjung terrealisasikan oleh pemerintah setempat. Pasalnya rumah Nek Legini jika turun hujan tergendang air di dalam kamarnya yang tak berlantai kan semain. Rumah tidak layak huni masih terus digalakkan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana-prasarana lingkungan. Nek Legini dan suaminya yang bernama Rasin hidup puluhan tahun di rumahnya belum pernah mendapatkan bantuan program dari pemerintah tentang rehabilitas sosial rumah tidak layak huni. Mirisnya melihat kondisi rumah Nek Legini yang belum terrealisasikan membuatnya memohon meminta bantuan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Rumah yang berdindingkan tepas yang berlubang dan lantai kamar beralaskan tenda biru untuk menutupi lantai yang masih berlantai kan tanah membuat Nek Legini dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pekerjaan yang berpenghasilan pas-pasan tak mampu Nek Legini dan suaminya tidak bisa membeli bahan bangunan buat rumahnya yang rusak. Saat ini Nek Legini dan suaminya merawat cucunya Yatim Piatu yang bernama Inka Bursia 10 tahun yang duduk di bangku kelas 6 SD juga harus berjuang untuk membesarkan dan menghidupkan apa adanya. Menurut Sofian Effendi tetangganya, Nek Legini belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah yang sebelumnya rumah Nek Legini sudah dicek lokasi rumahnya oleh pemerintah desa. Namun bedah rumah yang seharusnya yang dibedah rumahnya ialah Nek Legini dialihkan ke rumah warga yang lainnya. Bukan saya itu ya mohonlah dibantu. Minimal memperingankan leban biaya masalah rumah. Keadaan sangat memprihatinkan. Ya tolonglah kalau memang bapak-bapak ini bisa meneruskan ke Presiden kita Pak Jokowi ya lebih baik. Ataupun instansi atau pemerintahlah yang berwenang ataupun ada bantuan-bantuan dari mana Pak ya tolonglah dibantu. Ada beberapa kali datang tapi kita gak tahu apa sebabnya sehingga tak bisa dibantu. Ataukah memang segala pengajuan ya kita juga gak dahulah kan. Karena memang yang bersangkutan langsung ditanya sama pemerintah setempat. Sampai saat ini sih keluhan mereka ya mereka tidak dibantu. Ataupun mungkin sudah datang tapi tak masuk-masuk bantuan itu kan. Berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memperhatikan rumah Nek Legini dengan kondisi yang saat ini sungguh memperhatinkan. Dan keadaan rumahnya yang suatu-suatu pisah tumbang diterpah angin kencang. Dari Deli Serdang, Ahmad J.S Sembiring mengabarkan. Terima kasih telah menonton!